6 Menteri dan 5 Wakil Menteri Baru Kabinet Indonesia Maju mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Jokowi. Pengucapan sumpah jabatan itu dilakukan dalam rangkaian pelantikan Menteri dan Wakil Menteri di Istana Negara Jakarta pada Rabu 23 Desember 2020. Diketahui, 6 sosok Menteri Baru tersebut diantaranya yakni Tri Risma Harini sebagai Menteri Sosial, Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan. Kemudian ada Yakut Kolil Komas sebagai Menteri Agama, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri KKP, dan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Sementara 5 sosok Wakil Menteri Baru diantaranya yakni Legend TNI Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Edward Komar Syarif sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak. Kemudian Dante Saxono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan, Harvik Hasnul Kolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Pahala Nugraha Mancuri sebagai Wakil Menteri BUMN. Dilansir oleh Kompas.com, Jokowi lantas membacakan kalimat sumpah masa jabatan yang diikuti oleh 6 menteri dan 5 wakil menteri baru. Ada pun pelantikan 6 menteri dikukuhkan dalam keputusan Presiden nomor 133 karis miring P tahun 2020 tentang pengisian dan penggantian beberapa menteri kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 hingga tahun 2024. Sementara pelantikan kelima wakil menteri dituangkan melalui keputusan Republik Indonesia nomor 76 karis miring M tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 hingga 2024. Acara pelantikan Menteri Baru dan Wakil Menteri Baru tersebut juga dihadiri oleh anggota keluarga dan sejumlah pejabat dengan jumlah terbatas. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersediakah? Apabila demikian harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya bagi saudara yang beragama Islam. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, saya bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya Bahwa saya Akan setia kepada Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan Dengan seluruh-selurusnya Dengan seluruh-selurusnya Demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara Demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara Bahwa saya Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab Dengan penuh rasa tanggung jawab Bahwa saya Bahwa saya Akan menjaga integritas Akan menjaga integritas Tidak menyalahgunakan kewenangan Tidak menyalahgunakan kewenangan Serta menghindarkan diri dari perbuatan tercelak Serta menghindarkan diri dari perbuatan tercelak Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan Kiranya Tuhan menolong saya Kiranya Tuhan menolong saya Demikian Tribun News Update kali ini Nantikan informasi berikutnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton